Terima kasih telah menonton! Masalah seks itu masalah yang utama dalam hubungan, ya krusial setuju gue dalam hubungan suami istri bagaimana kita terbuka soal seks. Dan itu tadi gue menarik juga tuh yang lu bilang Vanilla, ternyata seru juga ya kalo ada fantasi-fantasi liar yang... Kenapa lu gak berpikirkan sebelumnya Vincent? Ya kan gue lempeng terus hidupnya. Lu bertemu sama gue bro. Iya. Kenapa? Sejak masa remaja, sudah kompak bersama, bersama, bersama. Sekarang menyapa, pilihan yang berbeda. G- Bro! Bro! Apa? Tamu kita kali ini nih Ah kacau ini Pernah dateng, waktu itu pernah dateng Gue takut dipukul Enggak, baik anaknya Lu tau yang waktu dia dateng pertama Kan kita pegang badannya kan keras tuh Tadi gue pegang jauh lebih keras lagi Serius lu? Wah dia lagi Gue pegang badannya apa kontrolnya? Ah badannya Oh badannya Tadi anaknya baik 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 banget, cuman emang kadang-kadang Apalagi lembut ya tutur katanya ya? Oh kagak juga, kalo sosial media kadang-kadang suka enggak ya? Enggak harus dibahas itu Enggak harus dibahas itu Lagi persiapan dia Ah persiapan apa? Wah Tinju Ah Lu mau nantang dia kan? Enggak Hahaha Apalagi Jujur kalau kita sih kagak berani Bener dah Gue mau suruh orang aja Toto ilang aja Tapi gue suka Dia, dia Andelannya adalah Jeb Kiri Ah serius lu? Karena namanya Jebri Jeb Kiri Iya bener itu ininya dia Ada lah Kekuatannya 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 dia tuh Gak dapet Hahaha Panggilnya orangnya langsung Ah ini dia Ah Wah Wah langsung ditinju Langsung ditinju Berani-beranian Jafri Nicole Waw Waw Atau ya Panjang Biasa aja Keras Enggak Parah Aduh Keras banget semua badannya Keras dia Tapi ini pas kita syuting Dia lagi udah berapa hari ini Menuju untuk pertandingan Pas syuting ini Iya Gue El, gue akan kenal juga sama lu ya Kita akan berteman semua ya Tapi Ya maaf-maaf nih Gue sih pilihnya kayaknya dia Gue megang dia nih Bener nih Nih gue ngomong nih Berarti ini kegiatan untuk produksian acting dan lain-lain lo berhentikan dulu khusus untuk fokus di Tinju Iya Segitunya Segitunya sih Karena L reachnya jauh sih dan badannya gede banget Oh iya dia menang tinggi bener El Panjang yang jangkauannya ya Iya dan gue harus naikin 10 kilo bang buat Hah? Iya Oh biar sama ininya Biar sama beratnya Lo kalo naikin apa maksudnya makan nasi banyak itu gak? Banyak nah Daging sih kebanyakan Oh daging Babi Beberapa iya babi Oh iya Ya kan dia bukan muslim juga Muslim sih Oh Salah terus lu Gak usah Gak usah kesitu Gak usah kesitu Gak usah kesitu Ya sorry kan gue gak tau bro Nah bro santai Tapi lu Tinju tuh sebenernya emang suka kah? Atau lu emang orang yang jalanan? Gak gini deh lu kecil emang suka berantem gak? Iya Kecil berantem Oh iya dari SD gitu suka berantem? Berantem Berantem Iya Dulu bapak Bokap dulu suka ngajak nonton di TV One dulu Setiap minggu ada Oh iya Tiap dulu ada bener ada nonton live ya Nonton live iya Tapi lu gak ngerti zamannya LS Pikal segala ya? Enggak Diceritain LS Pikal sama bapak Wah kirinya Chris John Kirinya kenceng banget itu dia Iya Kirinya kacau sih Nah tapi lu emang suka berantem Emang lu panasan orangnya? Iya 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 Ini dia Sampai kakaknya Vincent tuh si klip Udah gak Udah tua Udah makin dewasa Udah gak Gak tinju juga Gak tinju Gak tinju Gak tinju Gue berapa kali jalan sama dia gue takut banget Akhirnya pake payung dia Apa? Pake payung biar gak panasan katanya Pake payung Anjing nih orang nih Lagi serius gue Eh berarti lu latihan sama siapa? Ini Sasana mana? Sasana KPJ Bulungan Apa? KPJ Bulungan di Blokan Oh KPJ Ini sasananya si KJ juga itu? Bukan Kalo KJ dia di WSBC Oh Tapi ini berarti tinju beneran ya? Maksudnya gak bukan yang Sasananya sasana tinju khusus Emang ada Moethe juga? Emang tinju Tapi ada pelatih yang bisa ngajar Moethe di KPJ Tapi lu gak tertarik untuk Moethe ya? Tertarik sih Biar kaki juga bisa main kan Waduh Sikut buat berdarah lu Gitu Jahat lu Kalo musuh Jahat Jahat Kalau musuh Iya beneran Kalo gue memang Walaupun bisa menang Tapi gue gak tega gitu Mukul orang serius nih Kalo ada musuh misalnya Kayak Ngambil pacar lu bang Ah iya Lu masa gak tega sih? Iya Gue kasih Enggak Misalkan ada orang Iya orang jahat ngapa-ngapain keluarga lu Iya Kalo lu apain bang? Misalkan nih Boyan ada yang naksir juga Wah gua tonjok Gua tonjok Boyannya Gua kebugiin tuh anak Lu kalo lagi gak persiapan tinju ini Lu kalo gak syuting ngapain? Kegiatan? Ngetot sih Jep Anjir Ya sama kita huinya kan Oh ya sorry Betul Kecuali Vincent Ngomong-ngomong soal ngentot nih ya Gak usah kesana Gak usah kesana Iya 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 Tapi kan memang Iya selain tinju Lu kan juga syuting masih jalan terus ya Jep ya? Syuting berhenti Sampai Sampai pertandingan? Sampai awal tahun depan Oh Apa mulai lagi di tahun 2024 Film langsung? Film iya Eh tapi petinju kan hidungnya gak boleh mancung kan? Iya soalnya Gampang bengkok nanti Nah itu dia Dulu bahkan ada yang diambil tulang hidungnya Maksudnya mau tinju diambil Maksudnya di Iya biar gak Biar ini Biar gak Cedera gitu Aduh biar Masa sih diambil tulangnya Iya jadi hidungnya ngamplnya gitu deh Jadi kalo ngupil tuh lembek banget tuh Kemarin ke Najab Berdarah sih gampang Gampang berdarah sih Iya soalnya jadi Tapi kan si El juga mancung ya Mancung Lu coba lawan Habib Jafar bro Kita begini aja kena hidung ya Aduh 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 dia langsung Astaghfirullah dia bilang gitu He 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 Ah Jeffrey Eh Jeffrey Lo pernah gak kalo ngomongin soal karir Karya Lo pernah main di sebuah film Yang jenrenya lo gak suka? Kalo jenrenya kayaknya gak ada yang gak disukain sih Lebih ke cerita yang kurang pas mungkin Oh ceritanya Tapi gue pertaruhan nonton gue Oh nonton Yang kedua belum tapi Oke gak apa-apa Taman nonton full gue Serius Suka gak? Suka gue Maksudnya suka liat karakter disitu Iya Semua suka adegan ciuman lo juga tuh Iya Adegan ngentet juga ada Iya Harus suka adegan itunya malah Lu lagi pengen ya Ini pake celana ketat gini bikin gimana gitu Eh persiapan apa aja persiapan Persiapan Untuk tinju berarti lo tidak merokok Tidak alkohol Alkohol Terus apa lagi Gak apa Olah raga Lu Kayak yang itu gak kayak film Rocky lo Lari pagi Iya iya sih Naik tangga Itu berat banget sih naik tangga Padahal keliatnya simple banget Tapi paha kayak panas gitu loh Naik tangga berat Gimana berumah tangga lo bro Wow Curhat ya Curhat gak Jeff Bukan ya kan emang gi berat Belumah tangga ya Ya pasti pasti Bener bener Kalo tinju setau gue yang penting juga tuh selain pukulan Adalah footwork ya Footwork Footwork yang Makanya sering skipping Skipping Gue watali tuh ya Pivotting Pivot ya Pivot kayak basket yang muter gitu ya Iya Ada kayak gitu juga Nyari angle gitu Buat tinjunya Lu tertarik gak tinju Bener tertarik Nonton lu suka kan Gue juga suka kan Gue kalo lawannya udah terdesak kayak Dulu jaman McTessen gue nonton terus Hmm Karena McTessen emang gak tau kenapa ya Kayak Ini banget gitu Beringas banget ya Pertandingannya tuh enak diliat gitu Dan cepet kan Cepet Si pelair beton tuh sebutannya dia Pelair Lahir beton Lahir beton Gawat itu emang Asih sih Gue nonton suka Gue pernah nyobain Lu pernah nonton live gak? Gue pernah Nonton siapa? Dulu enggak Nonton tinju live gitu Jaman Indosiar gue dulu Nonton disitu diundang gue liat Bunyinya tuh Peck 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 gitu loh Lebih ngerasa Nge-bass banget suara tonjokannya itu Iya Kalo di TV kan kayaknya Ini kan Treble kan Tapi kalo aslinya tuh lebih nge-bass Gila biasa Apa Sansak ya Sansak ya Lu gak tertarik misalnya? Gue gak Gue pernah ikutan Muay Thai Cuman ya itu cuman buat Gimana gerakannya bro? Kasih liat dong Muay Thai gue nih Itu lima ronde gitu doang tuh Iya Makanya sekarang motor gue chopper kan Tapi gak kuat Itu aja gue gak kuat Sering-sering sparing Dua ronde maksimal Tapi emang capek Jeb ya? Capek Tangan nonjok Kaki udah kayak nari Iya Ada satu petinju Dari Ukraine Dia bagus banget Namanya Lomachenko Dia sama bapaknya disuruh Ikut nari balet atau apa gitu Selama 3 tahun Sebelum dia latihan tinju Dan akhirnya Jadi profesional balet dia? Pas latihan tinju Footwork dia yang paling bagus Bagus banget ya? Bagus banget Balet dulu bener-bener sih Footworknya penting juga Penting banget Dan itu Belom campur adrenalin ya? Ketika lo di atas ring kan? Iya bener Lebih wah Enak sih adrenalinnya Kalo ketonjok Sakitnya gak berasa Berasanya ntar Besok kayak Gue cuman penasaran kini Jeb Kalo tinju nih Atau apalah Beladiri gitu Lu kan sekali kepukul Biasanya kalo kita-kita nih gitu Wah anjing Langsung-langsung kalang kabut gitu kan Tapi lu harus tetep Tetep konsen Ketika Itu gimana? Latihan sih ya? Latihan Latihan Emosinya sih Iya Soalnya kalo kita kalang kabut gitu Iya Gampang banget ngabisin Energi Energinya Nafasnya jadi Kalo udah emosi tuh Harus bisa tahan emosi Berarti ini lo sama El Pertandingan keberapa? Yang resmi? Yang resmi pertama Ini pertama kali? Pertama kali Orang-orang terdekat lu Ya taruh lah Keluarga Atau cewek lu Ngeliat lu tanding tinju ini gimana? Eh El lagi Kalo pacar sama nyokap sama adek-adek sih Takut kenapa-napa Tapi bokap seneng banget Oh iya Seneng banget Biasanya gue nganterin anak gue nonton Sekarang gue anak gue yang main Yang main Kalo nyokap gimana? Cemas? Atau? Cemas sih Tapi kalo menang sih kayaknya seneng-seneng aja Kalo cewek lu? Dia gak suka malah Takut gue kenapa-napa Apalagi waktu itu ada Dia ngeliat video Yang petinju ke pukul kepala belakangnya Terus Terus Yang akhirnya jadi ini ya Kayak Yang bewokan itu kan? Iya yang bewokan ya Serem sih Kalo kepala belakang ya Ya mudah-mudahan Lancar-lancar gak ada ya Amin Bistilah Tapi cewek lu suka tinju juga gak? Engga Nonton tinju gak tapi? Engga Engga Basket Yang lain dia Gak usah kesan aja Oke sorry sorry Pake behel gak nanti? Eh behel apa yang Mudguard Mudguard itu pake ya? Pake face shield juga Dia maunya gak pake orang gini Iya kemarin udah minta gak pake Ada-ada aja lu Jeb Modal lu kan Tampang Kan terdepan masih syuting Tampang Tapi lu beneran kalo gak pake ini gak apa-apa juga? Emang? Emang lu pengen? Pengennya sih Maksudnya pake headguard tuh Ehm Matanya Pandangannya jadi gak luas ya? Pandangannya gak luas Ehm Gerakan kepalanya juga Terbatas Wah gila Kacolnya orang Lu lah desa tinju Lu katanya mau nantangin Gepri Oh iya Gua mau nantangin Randy Pangalila ayo Hahaha Bro mati bro Mati bro Mati bro sama dia mah Kita mati Biar mati-mati sekalian bro Hahaha Yang penting jaga nama baik bro Kan dia gak nantang juga Gua nantang ini All right Keren Gua bercanda Hahaha Oke Wah Randy sih gila itu Randy tuh Wah parah dia Semalam baru menang deh Semalam baru menang ya Semalam baru menang Keren sih Randy sih Wih keren dan trendy lagi Randy Wih Oh banget Tapi kalo ampe cewek lo Pada saat itu lo nyari apa Minta izin dan dilarang Lo nurut gak Engga Engga dong Emang dia angkain Lo ngasih pengertiannya gimana Kalo misalnya cewek lo nih Engga gak boleh pokoknya Kenapa suaranya begitu Ya jadi cewek Tenang aku Aku bakal menang kok gak bakal kenapa-kenapa Tenang-kenapa Yakin kamu Aku denang lagi Denang lagi Suara jaya Maaf apa-apa Jadi lo gak akan lurut ya kalo bisa dilarang ya Pertama hobi Kedua Kerjaan juga kan Iya 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 Tapi emang dari dulu kan dia gitu Ada yang ini Emang semuanya diselesaikan di ring tinju gitu Maksudnya fair kan gak Di jalanan juga lo ya Gak semuanya bisa dibicarkan baik-baik Puh Pfff Gak bercanda Gak bercanda Lo tuh kalo di sosial media suka ngaco-ngaco begitu Bukan ngaco sih Tapi Tiba-tiba Engga ngaco sih Engga ngaco sih Tapi kan dia udah minta maaf Iya sih Maksudnya kan gentle dia Kalo dia ngerasa salah ya Salah Iya Itulah Gentleman banget dia Memang tapi Suka muncul kayak gitu-gitu aneh Emang lo orangnya jahil aja ya Atau orang yang skotan Kadang ada Wuih Kadang ada waktu yang Baca twitter Terus Kondisi Pikiran lagi gak enak Kenapa kok bisa gak enak Kenapa Lagi apa ya Lagi Capek kerja Capek Iya Kalo capek harusnya sih bales biasa aja Gak ngaco harusnya Harusnya Kayak bapaknya ya Kayak bapaknya ya Tapi sebenernya juga sebetulnya panasan dia Oh iya Gak lah gue gak pernah nih Gak bener sumpah gue udah sekarang gak panasan bener Dulu? Wah dulu parah Enggak juga Enggak Lu kemarin ada orang di depan Yang nyerempet mobil lu Lo keleplakin palanya disini Udah itu udah lama Enggak itu itu lagi Udah nyampe setahun Enggak Udah lah Enggak gue gak takut Di kelepakin disiksa disundut-sundut palanya Pipinya disundut-sundut Kok lu jahat banget lu Kaga gitu Kaga gitu Disiliat-iliat kasih jeruk nipis Jahat banget Tega dia Enggak tapi memang Semakin tua itu nyali Semakin hilang Apalagi udah ada anak-anak gini Kita udah lah Gak usah Ya apalagi jalanan gitu Kan kita gak tau sekarang Eh tapi lu di jalanan sama string emosi gak? Jalanan enggak sih Misalnya ngelakson-ngelakson gitu Enggak Misalnya kan Gak nyetir Iya iya bener Tidur Gua tuh sama driver gua Langsung gua teriakin tuh Driver lu? Langsung sekali Diem gua diemin Diemin apa lu pak? Diemin pak Abis itu gua Udah ketiga kali masih ngelakson-ngelakson Gua teriakin Oh iya Kenapa lu? Gua sampe kayak gitu Saking emosinya Gua kalo emosi ngomong gua berantakan Dua kali gua di depan Vindes juga gitu tuh Ada yang ngelakson-ngelakson gua bilang sabar Sabar Tetep mengatang-ngatain Gua teriakin lagi tuh ngomongnya gitu juga Wadah gua ngelakson-ngelakson apa lu? Nah itu tuh orang-orang kayak dia yang udah pernah latihan Untuk ini emosi Masih bisa-bisa tau gitu Kapan lu Bisa ngatur kata-kata ya Ngatur kata-katanya Eh jangan gitu Jangan macam-macam lu Iya iya Masih gua tadi gitu Tengguna kenapa lu? Tengguna kenapa lu? Tengguna kenapa lu? Tengguna kencang Ngomong-ngomong soal Nah ini gua juga lagi rame gua liat di Billboard-billboard nih ya Billboard-billboard calek lah Ya kan? Ah udahlah Ga usah bahas calek-calekan ini sama Ama Jeffrey Dia kan ga nyalek juga Ga usah ngeri Mendingan yang gua liat nih ya Kemarin itu Di tendean tuh gua liat tuh Ada billboardnya ini nih Gua kira dia nyalek tadinya Wah gede banget nih si Jeffrey ini Emang kayak apa bro? Itu ada tulisannya Lancar jaya no macet Tapi sambil basah-basahan bro Itu tuh Itu apaan sih? Itu Tweet dari orang-orang di twitter Pada Gua ngepost Kalo Kalo di Kalo terjebak di pulau berdua bareng gua Lu pada mau ngapain Oh yang tangan lu ke ini ya? Masuk sini ya? Emang iya Iya yang tangan lu masuk ke telana Gimana nih? Enggak ini benerin Eh gede-gede yang kontolnya Mau gak? Tersini Gua nyerah Kalo kayaknya dia Kayaknya dia Belen tentu Bro yang badan-badannya begini bro Ya elah Eh abang lu barengnya gede Abang lu barengnya kecil Kontolnya gede banget Ya emang kayaknya ini juga Kayaknya ga nonjol bro Enggak Segini nih Ah ini billboardnya tuh Tuh-tuh Ya kan tangannya masuk ke selana Enggak itu keluar Buka singlet Oh iya ding Iya Guarin beceng Goda banget ya Beceng Ini nih gua liat di tendean kemarin nih Terus lagi mancet-mancetan tuh Replyannya pada Thirsty gitu Pada Kayak Ah pengen ini itu Van ini itu Akhirnya replyannya dimasukin ke billboard Oh Emang banyakan apa? Pengen Ya boleh gak sih? Boleh gak? Pengen itu Oh have sex lah Iya Pengen blow job lah Make out Make out ya Menuhin fantasi mereka lah pokoknya Si Putri juga dia nge-tweet tuh Dia bilang Mau dong Jeb Dia bilang gitu Itu ke apa? Putri produser kita Dia mau Jeb Jadi Jebri Dia replynya ke Jebri Wauruntu Salah Aduh Salah Jebri Nicole Put Jebri Wauruntu lu dimarahin sama Mama Ute lu Iya Terus ada yang bilang mau jadi kelinci percobaan juga Iya Maksudnya jadi kelinci gimana? Iya Jadi kelinci percobaan Jadi bahan eksperimen Bang Posennya jadi kelinci dia Suka gak eksperimen gitu? Apa? Hahaha Gue sih enggak Gue jujur aja hidup gue lempeng Jeb Lempeng Gue udah instap Mungkin dulu-dulu iya Terjun ke dunia hitam Cuman sekarang udah Pas masih bujangan atau? Pas waktu jaman dulu masih bujangan Bujangan Iya Oh oke Sekarang sih bujangan lagi Iya Hah gimana maksudnya Jeb? Hahaha Iya iya Tapi posennya jadi kelinci emang gimana? Jeb Harus ada kokringnya sih Kemarin ada kokringnya Tau kokring gak? Tau Oh iya? Yang ring buat dititit kan? Iya bener Kokring terus ditarik gitu Gideh Iya Tuh 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 Rame juga nih twitternya Jebri nih Lu pake baju playboy gitu Apa namanya? Bunny Bunny gitu iya Ya ampun Jeb Kinky banget sih ini outfitnya Asli Lanjang lagi di studionya Masih lu simpen gak Jeb? Itu baju Hahaha Kokil tuh tuh reply-reply tuh Ada gak sih cewek yang eh si Kevin Apa tuh? Kevin Heimer Iya ada gak sih cewek yang gak napsu sama dia? Adik Adik gue sih Hahaha Kayaknya kalo keluarga sih gak mungkin napsu ya Gak sih Kalo keluarga sih ya Tuh apa cuma Ciuman lah Ciuman lah Ciuman lah Apalagi Waduh 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 Jeffrey Tapi kalo ngomongin fantasy Banyak yang berfantasi ke lu ya Iya Fantasi lu sendiri gimana Jeb? Fantasi gue sendiri yang orangnya submissive Apa? Submissive Lu gak dome ya? Gue dome Oh dome Ini apa sih gue ikutan dong Dominant sama submissive Submissive Itu apa gimana? Itu kalo role kalian kalo lagi di ranjang Oh di ranjang Iya Referensi Tadi dome apa? Kalo dome itu Dominant Oke Gak suka di atur-atur Oke Dia yang dominasi Kalo lu tadi apa? Gue dominant Oh dominant Jadi gue sukanya lawan yang submissive Yang pasrah Apa? Submissive Pasrah Submissive Dia gak ngerti dia Hahaha Ya tapi kan gue melakukan Tapi gue gak tau istilahnya aja Kurang jauh main lu Aduh Kurang jauh submissive BDSM mau gak tau? Harus explore sih BDSM mau gak tau? BDSM Ini apa Bahana Sarana Informatica Ah itu BSI 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 Kalo fantasi gue ya BDSM apa? BDSDM 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 Hahaha Bondage Oh yang kulit-kulit Iya Itu cambuk-cambuk Cambuk-cambuk Hahaha Kok lu Wah parah lu Hahaha Gue apa-apa Gue cuman bilang BDSM lu tau gak kan bokep sering ada Yang iket-iket segala Itu beda Bukannya itu apa Core Hardcore Bukan 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 Hardcore Termasuk Hardcore juga sih Iya apa sih namanya ya Apa Fetish Fetish Ah bukan fetish Fetish tuh lu suka sama bagi apa gitu Engga Sado Masokis Masokis Iya Masuk ke BDSM itu Kenapa gue jago amat ya Soal ginian ya Hahaha Apa sih BDSM itu Hahaha Kalo fantasi lu apa desa Fantasi gue tuh Gue tuh orang yang pake perasaan ya Iya Gue tuh gak suka yang Ya itu Menyakiti Tapi bener-bener yang Harus pake perasaan yang enak Itu akan rasanya akan lebih Lebih enak gitu kalau buat gue Jadi gue tuh pengen yang suasana nyaman tuh misalnya Kayak di tengah pantai Gitu Bukan tengah pantai Bukan di tengah perahu kecil Di Tengah Laut Dikelilingi hiu Seru latent Seru ketimu Tolong Sampai begitu ubra Hiunya nonton lagi Wah достal Tapi kalo gue sih ya tadi itu Mungkin gue pengen ini suasana kerajaan kali ya Waaaah Roleplay sukanya Pansian lu main OPJ dulu Gak gue bayangnya parto sih Gak beneran gue kaya suasana kingdom gitu Oh berarti maksudnya Ini namanya roleplay Gak ketawa apa Tematik Gak ketawa kalo lagi roleplay gitu Kan lucu ya kalo apalagi sama invity gitu masih kedua Gitu Tapi lu pernah coba gak sama vinil? Enggak Belum Vanilla Bang Vincent Vanilla coba? Istilahnya vanilla tuh Ya gerakannya gitu-gitu aja Iya jadinya monoton bro Padahal bini lu sering curhat sama gua Iya Vincent ah parah sekarang gitu-gitu doang gitu Lu harus coba sesuatu yang baru Tadah gua di Dupan Dunia fantasy Dupan lagi tutup tuh ya Waaaah Amel di rumah hantu Wah seru tuh bro Iya Booking Dupan dulu sendiri Tetep dicap tapi tangan lu Tetep dicap Yang terusan Jadi semua orang bisa coba juga Iya 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 Ken nih fantasi lu apa Ken? Kasih sambil main keyboard jazz gitu deh Oh iya 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 Berdua Berdua gitu Iya main-main piano Lu Karena lu Vanilla Bang Vincent kayaknya gua ada hadiah deh Ini pas nih buat Vincent nih Vanilla Ada oleh-oleh nih bro. Mila Vanila. Ini nih. Ini kondomnya. Ini buat eksplorernya nih. Apa itu? Cockring-nya. Little Bunny? Iya. Kalau yang ini kondomnya, ini yang gue suka sih. Soalnya tipis banget. 0,03 mm. Kalau yang Little Bunny ini buat cockring. Ntar mau gue ajarin cara pakenya nggak? Nggak usah gue tau. Gue bukan mempromosikan seks bebas ya. Gue ngerti mempromosikan biar STI. Iya, safe sex. STI di Indonesia menurun aja. Iya, iya. Penyakit ya? Biar angka kehamilan di luar nikah juga turun. Oh iya, 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 iya. Tau gue ini kondom Vivo 003 kan? Oh, Vincent. Belum. Kili banget ini. Ntar kebayang nggak dipasang di itu. Nih. Wah kalau Vincent pakai ini longgar Vincent nih. Bisa pakai berdua, berdua. Berdua atas-bawah. Apa gue? Apa gue? Apa gue? Apa gue? Apa gue? Apa gue? Ini gue tau nih kondom Vivo 003. Yes. Ini gue pernah pakai ini jujur nih. Ya gue pernah pakai ini. Mantep banget karena pakai bahan latex. Extra tipis, extra sensitif dan nggak gampang sobek. Jangan salah. Walaupun gue beristri gini, tetap aja. Kadang-kadang waktu dulu gue nggak mau punya anak lagi tuh. Ya kan sempat program kan. Wah anak masih ini pakai kondom. Iya tetap aja. Tapi harus ada pelumasnya juga. Walaupun di sini udah ada pelumasnya ya. Tapi kalau pakai ini. Cara cepet itu. Pasti bakal lancar. Biasa kan kalau ini foreplay-nya lama tuh. Buat ini kan kalau mau cepet pakai itu bro. Apalagi kalau udah berumur kan pasti. Iya, iya, iya. Sumur krim ya. Sumur krim. Dan pelumasnya juga pas gue coba juga enak banget. Karena nggak berminyak. Bahan dasarnya air. Gak ada rasa, gak ada bau. Water base ya. Water base. Iya, iya, iya. Ini dia nih. Tapi kalau udah pakai 003 nih setau gue nih ya. Harus pakai H2O-nya juga. Iya. Oke. Ini nih. Tadi itu dia. Water base bro. Nah ini nih buat eksplor-eksplor lucu-lucuan ya kayaknya ya. Detle bunny ini nih tadi nih. Oke, coba nyalain deh. Udah nih geter. Bang Vincent belum coba ya. Wah Vincent pake ini. Ini kan maksudnya. Ini di depan. Oh. Jadi maksudnya itu untuk menggelitik pasangan kan. Taruh di paling ujung. Paling. Jadi itu untuk menggelitik pasangan kan, Jeff? Iya. Ah pantesan aja ini si Jeffrey. Ini konten-kontennya sekarang kan adult gitu ya. Dia nih konten-kontennya ya. Ternyata dia lagi bareng Vivo. Yes. Jadi Jeffrey Nicole adalah fantasy ambassador. Wah, 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 wah. Tapi apa yang membuat lo tertarik untuk jalanin project bareng Vivo ini? Jadi si Vivo ini berangkat dari angka infeksi menular seksual di Indonesia 2023 naik 35%. Waduh. Itu data dari Kemenkes kalau nggak salah. Masuk perwasangan yang belum menikah? Iya. Semuanya. Dan di sini kayak yang gue bilang tadi bukan promosiin seks bebas ya. Iya. Kita promosiin safe sex biar infeksi menular seksual ini menurun dan angka kehamilan di luar nikah juga nurun. Benar, 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 benar. Dan Vivo juga bukan cuma buat proteksi doang. Ini sebutannya seksual lifestyle. Buat ningkatin lifestyle seksual kalian. Iya. Biar nggak monotone, biar nggak vanilla lah. Biar lebih seru. Benar. Gue nggak vanilla lagi abis ini nih. Gue mau pulang ah. Jadi ada loop, ada kondom, ada vibrator, alat masturbator buat cewek cowok. Wow. Iya, jadi lengkap banget sih. Karena kita nggak bisa juga ya namanya tuh kasarnya mengontrol seks orang-orang ya gitu. Gak bisa lah kita ya. Ya, itu privasi masing-masing kan. Yang bisa dilakukan adalah mengedukasi masyarakat agar terhindar nih dari resiko-resiko yang tadi Jeffrey katakan. Dan kondom ini juga bukan untuk proteksi doang sebetulnya. Iya. Tapi juga ini tipis dan enak. Jadi bikin sex life itu makin mantep gitu. Iya. Iya, iya, iya. Dan kemarin juga kita sempat beberapa kali ngobrol sama dokter Boyka. Iya. Masalah seks itu 90% ya, dia bilang 90 apa 80, 90% ya. Itu mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Pasti. Si dokter Boyka bilang gitu tuh, konflik keluarga itu banyak dikarenakan oleh seks tidak terbuka. Jadi 75% wanita di Indonesia itu nggak sampai bisa orgasm gitu. Iya. Hanya dengan penetrasi doang. Makanya perlu vivo untuk memenuhi fantasi mereka dan juga bikin jadi variatif. Wow. Iya, iya, iya. Ini bukan bahasan tabu ya. Karena seks adalah basic needs atau namanya apa tuh? Maslow's theory. Maslow's theory. Iya, 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 iya. Gitu. Nah, ngomongin soal seks. Tapi gue setuju. Maksud gue, ya kayak gue pun gue menikah udah berapa? 18 tahun lah ya. Masalah seks itu masalah yang utama dalam hubungan. Krusial. Ya krusial setuju gue dalam hubungan suami istri. Bagaimana kita terbuka soal seks. Iya, iya. Dan itu tadi gue menarik juga tuh yang lu bilang vanilla. Ternyata seru juga ya kalau ada fantasi-fantasi liar yang ada. Kenapa lu nggak berpikirkan sebelumnya Vincent? Ya kan gue lempeng terus hidupnya. Lu bertemu sama gue bro. Iya. Kenapa? Gak karena dia, karena dia sering cerita. Oh salah gue ngomong. Dulu. Iya dulu dulu. Jadi gue kayak, ih apaan sih gitu. Lebih kesitunya sih. Tapi mungkin ada beberapa yang bisa nanti dipraktekin sama istri. Pertama pake ini bro. Kostum-kostum gitu lucu deh. Kostum roll tuh. Misalnya si Bini lu nih. Suruh pake baju Iron Man misalnya. Oh. Iya nggak? Tapi ada di besi beneran tuh. Itu lu butuh sejam untuk bongkar dulu tuh. Belum buka mur baut-bautnya. Udah eok. Dari yang ngaceng jadi iya. Nggak jadi deh. Emang jadi Avenger ya. Nah ngomongin soal seks nih ya. Ini ada sosok yang udah pengalaman banget dan expert banget soal seks. Langsung ini dia. Ebel. Bye. Ebel. Pasek Tommy. Pakasek. Bener sekali. Ini. Saya sudah mendalamin seks itu udah lama. Mau mendalamin seks itu udah lama? Anjir. Sudah lama. Tapi ntar lu pernah satu FTV nggak sama Jeffrey? Pernah satu kini nggak? Bukan satu FTV. Oh gue pernah liat. Web series. Web series. Bukan. The Predator. The Predator. Pernah bareng. Pernah bareng. Satusin nggak? Satusin. Dan adegannya itu luar biasa sekali pak. Saya fighting mbak. Dan kesalahan tendang mbak. Hah? Tendang. Maaf ya. Kelamin lu kan? Lupa lagi. Iya pokoknya kelaminnya dia. Saya sampai pulang kepikiran. Bijinya masih ada nggak? Gitu. Lo dengan fighting sama Jeffrey. Iya bener. Lo salah nendang kena kelaminnya Jeffrey. Bener. Kena lu. Lupa abang. Berarti kalau udah satu produksi. Brother dong. Udah CS. Mana bradernya? Gak sabar lebihan. Gak sabar lebihan. Gak sabar lebihan. Kalau mau pake kondom dulu. Lo tinju sama dia berani? Gak berani. Saya mau bodohnya gede banget. Buset sekali. Pernah dulu kan anak jalanan. Iya tapi nggak seberang. Ini pak. Pau berat lagi namanya. Iya bener sih. Dia pahal digebukin berapa ratus orang tuh ya? Bel ya? Gak sepuluhan orang. Gak sepuluhan orang. Sepuluhan orang. Pokoknya warga mau gebukin gue. Dia buka warung orang. Dikira mau maling. Iya. Tapi sempet mau maling sih. Waktu ada roti. Ada roti satu. Terus berhadapan sama orang itu. Oh malingnya? Enggak saya mah pengen dedu. Pengen dedu. Karena hujan waktu itu. Begitu hujan. Dgebukin sama warga. Terus ada security yang pengen. Waktu itu gua turun tuh dari stasiun gambir itu. Dia ngeliat. Oke. Pak saya dari stasiun gambir tadi. Enggak ini maling. Gua. Abis nih bro. Gigi palsu semua bro. Oh iya? Semuanya pak. Iya pak. Nah tuh. Berarti lu sekarang untuk lawan Jeffrey bisa dong. Gak bisa. Ini satu orang. Lu puluhan orang lu lawan. Iya pak. Itu saya pura-pura gila pak. Pura-pura gila saya pak. Kalau gak mati saya di situ. Pura-pura. Iya benar juga saya sekarang. Iya juga. Nah megang mana. Lo tau kan air room. Iya tau tau air room yuk. Ini jangan peres depannya sih. Iya. Jeffrey lo megang mana kalau mereka. Air roomy saya pak. Air roomy? Kenapa? Karena saya ngeliatin posturnya pak. Oke. Dari postur saya pernah nonton sama Vicky. Vicky Burki? Bukan sama si ini kemarin. Waktu itu kan berantem juga tuh sama siapa. Sama Will. Winston. Winston ya kalau gak salah. Nah itu pukulannya Jeb nya tuh bagus banget pak. Jadi itu udah lama ya Jeb? Setahun lalu. Setahun lalu. Bagus tapi. Tapi sekarang berarti berkembang dong si El ya? Berkembang sih harusnya. Yakin lah pasti. Tapi yang pasti seru. Yang pasti seru sih. Seru sih. Yaudah Bel coba berantem dulu sama Jeffrey. Eh kenapa suruh berantem begini? Jangan lah pak. Ayo lah Jeb. Bapak ini. Ada-ada aja aja. Eh tapi kalau fantasi. Ngomongin fantasi. EBS sendiri lu sebagai pakar seks. Lu fantasi lu sendiri apa? Saya di beberapa tempat sudut pak. Berarti. Di ini ya. Sudut tenangan. Sudut main bola. Corner-corner. Di tempat kursi kadang. Pernah saya. Sampai di meja-meja begitu pak. Sini gitu ya? Iya kayak gini-gini. Saya seneng pak. Oh my god. Di kulkas. Dalam kulkas. Kursi. Kursi itu lu. Seneng pak. Fantasi-pantasi gitu. Itu fantasi udah dilakuin belum? Sudah. Sama istri? Iya. Semuanya tadi yang dia bilangin sama istri semua? Enggak ada sih. Ada sebagian. Enggak usah dibilangin gitu. Orang gak mau dipancing ya Ren. Belum aku mancing juga. Tapi memang gak tau gue kenapa bisa begitu. Fantasi gue. Memang beda banget. Nah ngomongin ini kan Jeffrey Nicole nih. Patah banget sih anjing. Kita ngomongin Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole ini ganteng. Keren ibaratnya. Saya lu bang? Bener nih Jeff. Tapi yang fakta yang ngasih tau katanya bahwa sempat lu sama cewek-cewek katanya sempat dibungkus ya lu. Gak pernah ya? Gak pernah sih. Oh bener. Serius bro. Anjing. Sekarang bukan cowok doang yang ngebungkus. Yang ngebungkus. Lu sebagai fakar seks apa yang bisa lu beri masukan buat Jeffrey? Iya. Menurut gue sih sebagai fakar seks untuk 2023 ini. Iya. Gue untuk menyarankin lu. Ini kita sama sharing aja ya. Sek yang bagus dan sangat ideal itu ketika saat subuh. Kenapa? Subuh. Iya. Ini beneran gak bohong? Ini beneran. Gue berapa kali waktu punya anak dulu, gue setiga-tiganya itu saat subuh. Beneran gak bohong? Jadi pas subuh itu jadi gitu. Tiga-tiganya loh. Beneran. Serius nih? Iya. Gue gak tau loh sebenernya. Tapi beneran yang dibawa jalan ini. Beneran. Vincent juga tau kan Vincent ya. Subuh itu kan yang baik. Karena kata dokter pun itu baik. Gue gak tau sih kalo subuh. Iya beneran. Gue di bulan puasa kalo gue. Lagi puasa apa begitu? Bukan. Bukan. Subuh berarti. Pas buka. Pas buka. Pas buka. Saat badan kayaknya lagi bersihkan. Lagi berpuasa tuh. Sehat kan. Apa. Aliran darah, sirkulasi darahnya tuh. Lagi bagus gitu. Oh jadi bulan puasa ya? Iya. Tapi subuh juga. Lo coba deh. Siapa tau lo punya anak lagi bro? Gak udah habis selesai. Udah. 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 Kan lagi program kan? Lagi program. Lo coba gak pas subuh-subuh? Pernah pas sering. Coba gak jadi-jadi. Lo disuruh pake lerman gak mau. Gak lerman gak tuh? Lerman pake sperma orang. Pelertemen? Gak gak mau lah gue. Gak ngapain buka bentar yang anak siapa? Mas Ghandi. Ya anak lu lah. Anak lu tetep kan? Lo tapi kan itu spermanya beda. Ya kan pinjem. Gak ngapain pinjem pak? Anek banget. Sperma saya aja. Tapi emang ada sperma orang yang mau matukin ke dalam situ. Jeffrey? Gak boleh lah kalo ini ganteng. 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 Ganteng pasti. Ganteng pasti. Ganteng pasti. Ganteng. Ganteng. Dan satu lagi. Katanya kalo misalkan pengen bagus. Pengen bagus katanya sperma atau apa. Di jam 12. Karena saat matahari terak. Panas-panasnya itu. Main aja tuh. Sampai di tengah lapangan merah ya. Kita kan mainnya di dalam rumah. Migu banget sih anjir. Masa pas tengah-tengah trik matahari. Di lapangan merah digosokin remason lagi pada. Ada yang makan sampah sebelahnya. Ujung ada yang tawuran lagi. Baru dibutusin cewek lagi anjir. Rumit banget. Rumit-rumit. Asuh. Apalagi Bel. Fakta yang sangat luar biasa sekali. Yang saya dapatkan dari imperman saya. Ini katanya. Ini kita jauhin dari sek pak. Kita ke dunia film lagi. Jepri Nicole ini semua acting semua segala bisa. Sempet katanya waktu itu hampir atau pernah disuruh pulang sih. Pernah gak sih? Pernah. Gara-gara acting lu. Kaku banget. Ah serius ini? Udah meter liat lawan main. Lu aduh acting sama siapa waktu itu? Nginget gak? Amat Dinda Zeni. Suruh nata-matanya. Waktunya masih bocah juga 14 tahun. Film pertama enggak? Enggak. FTV ketiga. Kenapa di mata lu dia cantik banget waktu itu? Ya pertama dia cantik. Kedua dia senior. Dan ketiga gue belum bisa acting waktu itu. Gemeter mata-mata dia. Di alap gak keluar. Sekarang cewe yang gemeter kalo disuruhnya. Ya pasti lagi. Bro Jeffrey, bro. Bro Jeffrey Nicole. Dinda waktu lu cabut, cabut juga dia? Gimana? Enggalah. Gua doang disuruh pulang. Kenapa sih lu heboh banget respon lu? Waduh gimana ya anjir? Apaan sih? Udah lewat juga kan? Iya udah lewat juga sih. Terus lu balik? Gak balik. Dipulangin diganti. Anjir. Diganti sama pemain lain. Jeffrey Nicole bro. Ya Bel tau informasi itu. Dari informasi saya. Intel saya. Dari mana? Intel saya. Dari mana? Google. Tentang Jeffrey Nicole tuh banyak banget. Apalagi Bel. Bahkan katanya di Google juga ngasih tau. Infonya. Lu sempat katanya ditawarin sama si botak. Sama si colek. Mana-mana ya? Selos. Selos katanya waktu itu. Dia menantang lu. Dan lu gak mau ngerespon. Oh ya gara-gara dia? Apa dia baju cewek. Iya. Dia call outnya pake masalah personal. Ngata-ngatain bungee apa segala macem. Waduh. Kalau nantangin berantem dong pasti gue. Lu ladenin ya. Tapi kan dia sempat nantang lu. Buat aduh fight kan katanya. Kan dia lagi mau sama Elle dulu. Nantinya kita ngobrol setelah itu. Kata Jeffrey gitu. Iya bener-bener. Tapi lu tuh kan memang. Waktu ada. Gua liat foto lu lagi. Ciuman segala macem tuh. Enggak. Itu angle. Dan. Bercandaan doang sama temen. Anjir. Gua sempet kaget. Ngapain sih Jeffrey nih? Enggak. Enggak. Enggak pacar gue tuh. Enggak. Enggak sama cowok. Oh itu sama Rijal ada. Rijal armada bro. Bukan. Enggak Rijal tuh sahabat gue bang. Dia ikut gue kemana-mana. Terus kita kayak bikin foto bercandaan gitu. Lucuan-lucuan. Foto angle apa ciuman beneran sih? Eh foto angle lu. Enggak ciuman beneran bang. Coba bikin foto angle ciuman sama Vincent deh. Lu akan ngap. Ada-ada lu. Ada-ada lu. Pak sakit pak. Sakit. Ah. Pak. Dua-duanya mau lagi. Korang banget. Dua-duanya. Pada gue lagi kena. Nih keren pak. Ada yang keren pak. Pantauan anjing. Ada yang keren pak. Buat Jeffrey Nicole nih pak. Apa? Kita tau kan Jeffrey Nicole ini sebagai aktor. Sekarang lagi jadi atlet tinju. Dia ini juga kita tau. Dia ini adalah gamer seperti ternyata pak. Emang iya Jeb. Lu ketau sih. Ah. Intel gue mah. Nggak ketau. Lu suka main game katanya live streaming segala macam. Coba denger segitu. Iya lagi. Lu iseng-iseng. Lu kesel gak? Oh iya? Iya. Kayaknya waktu lu dulu kesel ini beloman atau kita gak bahas. Emang gak bahas. Gak bahas. Tapi emang lu gamers. Demen main game. Kalau libur. Main di warnet. Warnet. Iya. Amang main di rumah juga sih. Mobile Legends gitu? Mobile Legends belum. Baru game PC doang. Dota. Dota udah gak main. Bel lu mah main-main game Bel? Main ya Bel main. Sekarang studio Sylvie Mobile Legends. Biar IQ nya lebih menjaga katanya. Enggak. Kalau mau IQ sebetulnya lu tuh baca aja tiap hari Bel. Serius. Puncinya baca udah. Iya. Tiap hari berita apa lu bacain. Dan bapak sempet kita ngobrol kan waktu itu baca. Udah dilakuin belum? Belong. Kenapa? Busing. Baca-baca gitu. Kalau main game tuh kayak enak aja gitu. Untuk melatih ini. Melatih IQ nya sih. Berjalan itu. Tapi aku ya lah. Saya akan. Pak. Ini gulungin lu pak. Vincent. Vincent. Ini apa-apa sih? Bicara ini gue cukupin teteh anjing banget. Iya teteh mulu. Oke. Berarti gue pengen tusuknya. Gemes. Oke. Fakta-faktanya yang saya dapatkan cuma itu doang dari permen saya pak. Permen. Ada lagu tentang kejantanan. Iya. Buat soal Jeffrey Nicole. Wah ada lah. Jeffrey Nicole. Sedap. Jamie Aditya kali dia. Hei. Hei. Sebentar lagi dia akan bertijung. Mari lo dukung dia. Pinju ke depan. Tangkis depan. Hei. Salah. 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 Salah lu perbaikin dulu. Sabar. Tenang lu tenang. Mungkin dia mau yang balat kali. Balat. Iya. Lagu barat. Ya. Bukan lagu barat. Balat. 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 Dia sendiri. Rasanya. Untuk mencoba itu. Langsung aja. Dia akan pukul balik. Dan dia membalas dendam. Suatu ketika balas dendam itu gagal. Karena ibunya melarang. Melarang suatu hal yang mungkin. Bagi ibunya adalah suatu hal yang sangat menyedihkan. Bisa diem gak? Bisa diem gak? Bisa diem gak? Gak masuk-masuk. Gak masuk-masuk dari tadi. Tetep sopan. Bisa diem gak? Bisa diem gak? Tetep sopan. Balat bel. Asli. Latih melangkah. Maju ke depan. Timur ke barat. Utara selatan. Jeperniko. Semangatlah kau maju terus. Gue gak dapet banget deh. Bomen. Gue beberapa episode gak dapet terus. Itu pas maju terusnya itu. Lo keliatan ragu tadi. Maju terus. Lo kan elf. Gue aja pri. Kita taron. Yuk. Gope. Deal. Deal ya. 50 juta. Gope aja. Gope aja. Gope. Gak mau. Ngomong-ngomong 50 juta aja. Gope aja. Gue kira ada doang yang takut. Bicet takut juga. Yang ket. Pokoknya. Bener nih. Engga bisa aja. Tapi liat persiapannya gimana. Liat persiapan aja. Tapi menurut gue persiapan. Ini gue mohon maaf nih. Gue gak bisa memuji. Lu keren. Lu latihan terus. Gua ngeliat di media sosial. Tapi gue gak pos apa-apa latihan. Tapi gue tau dari gue latihan. Lu lari-lari sekarang. Tapi gue gak kalah menarik juga pak. Errumi pak. Ternyata. Dia muter. Monas pak. Ada videonya pak. Monas diputer sama dia. Oh lari-lari. Lari-lari. Lari-lari sekitar. Lari-lari sekitar Monas. Lari-lari sekitar Monas. Mas tiap pagi juga ada. Lari-lari sekitar Monas. Iya. Iya. Hari minggu sih. Eh coba. Jeb katanya dia tahan di pukul sekali sama Jeffrey. Wah gak ada. Tangan doang. Tangan doang. Tangan doang. Wah gitu batu. Gila. 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 Ini aja. Ah. Wah. Kecir. Gila lu. Ah. Telat, telat, telat. Lu mau panco. Panco gue berani. Nah ayo. Pasang-pasang. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Nanti di cedera lah. Orang dia mau tahan. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Eh gue gope nih pegang lu nih. Jangan. Jangan. Jangan digini. Kita naikkan 3 juta gimana? Gak. Gak usah ikut di kutang lah. Gak usah. Gak usah. Orang utah. Pede dong. Pede, pede, pede. Ayo. Oke tapi nih. Lu kan tau juga sana di sosial media. Banyak lah beredar. Bahwa Jeffrey Nugrani udah mulai go public sama pacarnya. Iya benar dia mau menunjukkan sekarang. Dulu kan sempat menyembunyikan lah ya Jeb. Iya. Apa Jeb. Trigger lu yang akhirnya. Ya ini menunjukkan bahwa gue memang sudah punya pacar gitu. Sedangkan. Ini banyak banget cewek-cewek yang mungkin sedih ya. Wata hati. Wata hati ngeliat lu punya pacar gitu. Sebenernya simpel sih alasannya. Kebanyakan foto yang lucu-lucu. Gak dipost-post. Jadi sayang gitu kalau gak dipost. Berarti lu udah pacar berapa lama lagi? Tiga tahun ya. Amma Maria udah hampir tiga tahun. Masih tiga tahun. Ada Mercedes kan ya. Dan katanya dia bucin banget. Menurut netizen katanya bucin banget dengan foto-fotonya tuh. Ih gemes ya. Ih ampun. Gimana pacaran Ebel sama Silvi? Kan lu kenal? Lu nama Silvi gini? Satu hari, satu hari. Lu bucin gak Ebel waktu itu? Parah pas kak. Lu gak Ebel kenalkan sama Silvi kan cuma satu hari. Jadi pacarannya pas nikah dua tahun. Lu gak pernah ada foto-foto kayak Jeffrey yang lagi cium. Ada ada. Cuma sama Ebel gak apa-apa. Di posting dong? Gak. Kayak udah jadi istri. Iya tapi. Kayak. Kan cuma Ebel aja pak merasakan itu pak. Maksudnya. Kan foto doang. Tapi video-video ini juga ada. Gak ada. Video gitu gak ada Ebel. Gak ketahuan kali ya. Gak ada Ebel. Silvi siapa tau narut kamera tersembunyi bel. Ih geter. Ih titik bang lambung. Lambung. Titik bang lambung. Gila gue. Tapi lu pernah pake gak Ebel. Lu pernah coba-coba yang aneh-aneh. Kita kan Jeffrey bilang tuh. Iya. Apakah lu yang vanilla atau yang standar-standarin biasa-biasa aja gitu flat. Maksudnya gimana pak. Ya variasi dalam bercinta. Iya gue variasi pak. Gue tuh gak bisa yang cuman diem doang. Gue harus ada perlawanan. Iya. Ada perlawanan. Maksudnya ada perlawanan. Gue beli yang. Mas-masa harus diomongin disini. Gak. Ludo-ludo gitu pak. Gido. 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 Main dudo. Lu jangan salah. Andi aja yang lempar kemarin beli kimono. Kimono Jepang buat istrinya. Tapi kalo baju. Harus ada kayak gitu-gitu sebetulnya. Iya tapi kalo baju gue punya pak. Powerpup girl. Terus ini apa. Suster nge-suster gitu. Gak usah gesos dong. Iya suster. Terus baju. Ya makanya lu kan. Iya pasti dong. Gido. Gido. Bini gue pake baju spiderman. Pernah gue. Baju spiderman. Beneran bro. Beneran pas. Iya. Jadi kita pas mau berhubungan linting kita ketawa bareng-bareng. Jadi gak jadi main gitu. Gak jadi main. Anjir. Gue pake baju spiderman. Bini gue pake baju spiderman. Gido itu setria baju hitam. Pake baju hitam. Setria baju hitam. Pake baju hitam. Gue aneh gue. Gue aneh. Dia pake spiderman. Dia pake spiderman. Padahal dia pake baju hitam. Tapi ya kagak main lah. Tapi aja beli memang untuk itu. Iya memang. Yang lainnya membasmi kejahatan, hira. Iya. Itu kenapa gue sama bini gue tuh kocak-kocak gitu gue. Powerpuff Girl. Terus yang Captain America apa. Yang kewe itu Marvel gitu. Marvel-Marvel gitu. Captain Marvel. Iya. Captain Marvel. Terus Abel. Supergirl. Bukan. Abel tuh yang itu Spiderman. sama power ranger, power ranger, power bank, power bank, power ranger Gitu main-main gitu, aneh-aneh, aneh deh pokoknya Tapi akhirnya gak jadi main kan Iya tapi, ya gimana harus dilepas lah, udah matiin lampu udah lepas aja semuanya deh Engga itu namanya pesta kostum kalo gitu Halloween itu Aneh juga Matiin lampu udah lah, ngapain kalo gitu beli kostum Iya Tapi lu ketawa semua Kok semua? Berapa banyak? Gue sama istri gue ketawa, jadi pas ngeliatin begitu Jadi gak jadi Nah gitu lah Enggak ada nyoba mau gitu Nanti lu seru deh Pasti ketawa-ketawa kalian berdua, kapan sih sayang kalo gitu Harusnya kalo kayak gitu tuh acting, acting beneran Misalnya pake baju suster Lu jadi orang yang misalnya datang ke rumah sakit gitu Iya Jadi dia juga beracting seperti suster beneran, ngerawat gitu Ya lu masih kayak gak tau silpi aja kalo gue cuman berdialog Gimana kasih ayah kamu sudah siap? Aku akan bermain disini? Udah ketawa pak Gaya kocak dah Mau liat gak dah ke rumah ada yang malam Anji banget Anji banget Tapi ini kan lu berarti lagi off dari dunia acting Berarti lu balik lagi kapan? Udah ada judul baru belum nanti? Udah ada sih Januari nanti Wah ini dia yang harus dijaga nih kan Dia kan ketampanannya kan luar biasa nih Iya Banyak luar raga berantem segala macam ini lu yang bahaya sebetulnya Muka harus dijaga lah Tapi lu tipe cewek balik lagi ke cewek lu ini 3 tahun pacaran tapi tipe cewek yang spesifik Maria tuh tipe spesifik lu tuh Udah paling pas sih Udah paling pas Udah paling pas Ya 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 Zaman sekarang kan banyak gaya pacaran yang toxic ya Ya Lu kalo berteman toxic atau punya relationship Harusnya udah kelar tapi tetap di jalanin terus gitu Toxic tuh yang suka ngelareng-ngelareng gitu tau Ya macem-macem bentuknya ada yang udah ya itu mungkin ada yang kekerasan Ada yang udah ya secara verbal kasar gitu Kalo menurut lu pandangan lu Bel lu ngapain sih bel? Toxic Tulisan toxic Toxic Eh sepatu Salah Toxic lu Tokse Lu tulisnya Tokse T-O-K-S-E T-O-X-I-C Tokse Ini ada arti toxic apa sih? Ini apa Racun Racun Pacaran yang memang gak sehat Hubungan yang tidak sehat Iya Kalo pandangan lu gimana? Ya kalo udah Udah Kasar secara fisik atau verbal juga Ya harus udahin sih Pernah Ada suatu Gua ada kekerasan doang Toxic itu kan bisa Memang udah gak enak aja lingkungannya gitu Misalnya udah Ya udah satu udah kemana-mana Udah Ya sorry maksudnya udah Ya apa Bantuin dong guys Ya udah tidak sehat lah Ya pernah gak Tapi karena udah sakitin cintanya Dijalanin terus gitu kan Pernah sih Nah ini dia Kan gak harus marah-marah kayaknya Misalkan Lu nongkro gak? Gak bisa Gue cewek gue takut cewek gue ngambar Ya kan Cewek gue kalo gak ini jadi Dan lu gak terima sebetulnya Tapi lu jalanin terus Tapi lu jalanin gitu Dengan berat hati Itu kan toxic juga sebenernya Toxic relationship gitu loh Iya iya ngerti 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 Belum pernah sih pak Batal Pacaran juga baru sekali kan Iya maksudnya Mimpin gue tau Gue harus seperti apa gitu Sekarang-sekarang ini Jadi gak Belum mah Belum mahle sih gitu-gitu Masih aman-aman aja sih Langsung nikah gue Amin bini gue Sehari ya Sehari doang Dan ini memang udah yang paling the best buat lu ya Terbaik Gue liat video gue emang kayaknya Ini ngayamin lubang Ini baju-baju semua dia yang ngatur Iya iya Tapi suka gak diatur gitu Gue Menurut kalo misalkan masih nyaman buat gue Gue Pasti nurutin Pernah gak nyaman gak? Submiss Ada pernah waktu itu Cuman pas gue Menurut gue gak nyaman pak Tapi ketika orang liat bagus Jadi gue pake Berarti lu gak dominan ya di rumah tangga ya? Belum-belum bisa gue demuinan Emang apa artinya dominan? Yang terlalu Super power Gak bisa Bisa seperti itu Tapi pasti dominan Dominan maksudnya lu yang pegang kendali lah Ada juga Kan kalo di rumah tangga kan Contohnya apa? Yang kayak bisa kan masak-masak Berdebat Gitu ya? Gitu gak sih? Dominan itu gitu gak sih pak? Keuangan gitu Apa gimana sih? Gimana jelasin aja Ya intinya Ya gitu lah pokoknya dah Tapi berarti lu termasukin dominan ya? Dominan sih Pernah dapet cewek yang lebih dominan dari lu gak? Hmm Banyak nih pak Banyak Gak 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 Alfa di Alfa Gak Gak pernah 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 Gak uh Gak pernah yang caranya ya pasrah yang ikut gitu iya 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 yes men yes men iya iya Vincent ini kayaknya lu dominan gak Vivi dominan kayaknya ya ya tergantung di dalam hal apa kalau rumah tangga ya Vivi lah di ranjang itu Vincent yang di ikut iya gue di Borgo hahaha hahaha Borgo 2 hari ini kasih makan hahaha terus apa ya kadang-kadang binting gue tuh kaki gue dipake kayu pasung gitu tuh kayak rantai-rantai hahaha itu dua minggu itu dua minggu mulutnya dikasih bola hahaha makan ditutup hahaha udah dikasih makan tiga hari anjing hahaha pas dibaliknya udah kering Vincent hahaha jahat banget tapi emang sekali lagi tadi tuh ini bukan bukan kita mempromokan seks bebas iya itu lebih kepada menekan angka infeksi menular seksual menilai menudiminilai ah menulai EMS sama juga itu kehamilan di luar di luar HIV juga kehamilan yang tidak diinginkan ya betul Jeffrey thank you so much sudah datang ke Findace lagi kedua kalinya aku kasih bahwa buat semua yang akan lo lakukan di minggu ini tandingnya jadi kita ya deal deal oke dan juga buat proyek filmnya di tahun depan amin pokoknya all the best buat Jeffrey terimakasih juga buat Vivo sekali lagi ini banyak hal baru yang saya dapatkan hari ini gue minta satu ya buat ambil aja enggak gue cuma pengen mengamati aja apa sih gitu gue pengen pelajarin apa sih gitu gak bakal dipake ya bro gue gak ada pasangan bro oh iya bro kayaknya gue Jeffrey ya pak anjing lu kayaknya gue ragu deh sama L deh kenapa gue Jeffrey kayaknya udah mulai berubah nih tapi gak ah tetap tetap bener ya oke eh jangan liat ini gue hehehe takut gue ini yang kemeneng nih kayaknya ini gue megangin ini gede banget kan Jeffrey juga gede ESL juga gede iya makasih oke deh tari tari sebagai penutup oke buat lagu buat Vivo dong oke buat Vivo nih siapa tau nanti dipake buat iklan Vivo nih Bell boleh boleh sudah saya siapin para remaja para pemuda dan pemudi hai semua jalan terbaik kamu Vivo 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 ulang ulang Vivo coba Vivo 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 Masuk Vivo para pemuda dan pemudi hai semua jalan terbaik kamu pakailah Vivo 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 Aku tiap hari pakai ini, mau kemanapun aku selalu menggunakan ini Tidak, stok, 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 stok Gimana tiap hari menggunakan ini? Ya kan mau ngapain aja, kalau ngiungin saya kita pakai ini Iya kalau enggak, kalau enggak ngasih semua harus pakai gitu juga Trending dong Trending Trending Dia baru kemarin nanya, trending itu apaan sih? Sumpah gak Bo? Sekarang dipakai kata-katanya Amap, amap, amap Kata terakhir, kata-kata bijak buat vivo Iya Ya, buat teman-teman kalau pengen merasa sehat, melakukan hubungan di atas dan di bawah, jangan pernah kalian memilih yang lain. Solusi yang terbaik untuk kita berhubungan dan mengeluarkan cerot-cerotan, hanyalah Vivo. Keren, Bel, kalau anda kata misalnya kendur, gimana? Ya, bisa diselesaikan bersama Vivo. Kalau kendur, kondomnya kendur. Oh, kendur, Pak. Udah jawab dulu, jawab dulu. Kalau ininya kecil kan kendur, berarti. Ya, kalau ininya kecil mah disesap aja. Disesap. Anjing, ngapasih? Anjing, ngapasih? Disesap. Di, itu, di apalah. Ah, jorok mulu kita ngomong, Pak. Ya, leluh. Ya, saya yang sok jorok. Lagu aja, lagu. Terima kasih buat Jeffrey dan sukses selalu, Jeffrey. Nah, oke. Mantap. Terima kasih. Kawanku yang disini. Sedap. Kau tersenyum ketika melihat pindesmu. Vincent dan desta, kau pun tersenyum melihat kami sama disini. Hanya kata-kata ucapanmu yang ku berikanmu. Jeprin Binko, terima kasih. Jeprin Binko, terima kasih. Terima kasih, Vivo. Terima kasih, Vivo. Geter nih. Thank you, Vivo. Thank you, Vivo. Thank you. Terima kasih telah menonton!